Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akang Sharing Bersama saya, Rido Di video kali ini saya akan memberikan Sebuah tutorial cara mengaktifkan Menu developer di STB ini STB Indie Home Fiber ZTE Dengan 4K Modelnya itu B860H Jadi Akang itu Kemarin sudah nyoba-nyoba ya Di menu developer STB ini Jadi kita coba di sini ya Di sini ada menu developer Kalian masuk ke sini nih Preferensi perangkat Kemudian Tentang Kemudian Kalian pilih yang ini Pilih yang Ini Build Kalian Klik OK Di remote Klik OK 1 2 3 4 5 6 7 Nah ini Nah ini Suruh memasukkan Kata Sandi Akang sudah Coba Memasukkan Kata Sandi 0 4 kali 4 kali Nah Salah 1 2 3 4 Juga salah 3 4 5 Juga salah nih Ini Kalian bisa lihat Oke Admin Juga salah Kita coba Sini Admin 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 juga salah Nah Jadi Apakah passwordnya Karena Di STB Ini Katanya Si random ya Untuk kata Sandinya Ini Jadi Ada Suatu aplikasi Yang Bisa Membypass Menu Developer Ini Jadi Kalian Harus Masuk Ke Aplikasi Playstore Terlebih dahulu Sorry Playstore nya yang bawah Yang ini Playstore Nah Kemudian Kalian Cari Namanya Itu Namanya Dev Developer Tools Nah Ini Kalian harus Buka aplikasi Ini Buka Nah Kemudian Kalian Pilih Developer Option Ini Dan Aktifkan Opsi Developer Dan Aktifkan Debugging USB Jadi Kalo Kalian mau Oprek Si STB Ini Menggunakan Debugging USB Atau Enggak Pakai Near Near Cable Debugging Harus Mengaktifkan USB Debugging Di menu Opsi Developer Jadi Aplikasi Ini Membantu Membypass Langsung Ke Menu Developer Option Oke Jadi Cukup Tutorial Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Yang Sama Memiliki STB Indihome Fiber Ini Dan Nanti Kedepannya Kita Akan Coba Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dengan STB Ini Sekian Tutorial Jangan Lupa Like Comment Subscribe Untuk Membangkan Channel Akang Sharing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video See you